Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel teknisi otodidak oke teman-teman di video kali ini saya ada kasus handphone vivo ini adalah vivo y12s ini kasusnya adalah handphone terkunci atau lupa akun google jadi disini kondisinya handphone ini setelah dilakukan reset ulang ya atau kembali ke pengaturan pabrik namun ketika dihidupkan handphone meminta login akun google atau akun yang sebelumnya sudah diloginkan ke playstore ya jadi biasa teman-teman kalau login ke playstore itu adalah akun google yang nantinya akan diminta ketika teman-teman melakukan reset handphone seperti ini ya maka biasanya untuk handphone-handphone seri terbaru itu akan terkunci seperti ini ya jadi disini kalau kita lupa dengan akun google nya atau gmail nya maka otomatis handphone tidak akan bisa lanjut ke home screen menu ya jadi disini kondisinya terkunci dan harus melakukan login akun yang sebelumnya sudah diloginkan ke playstore jadi kalau lupa kita akan gunakan tool ya berupa dongle yaitu MRT baiklah kita akan matikan handphone dulu dan kita akan mulai ke layar desktop oke kita buka dulu untuk MRT dongle nya disini kita masuk ke menu vivo kemudian pilih untuk modelnya disini untuk y12s saya gunakan y12 saja ya karena untuk seri S nya tidak tercantum dan untuk portnya biar auto untuk bagian bawahnya kita centang iris FRP oke disini saya akan buka device manager untuk mengetahui apakah nanti drivernya sudah bisa langsung terkoneksi atau terbaca dengan komputer atau tidaknya karena disini membutuhkan driver yang sebelumnya sudah saya install oke disini kita untuk boot modenya kita gunakan volume atas dan volume bawah jika driver sudah terinstall dengan sempurna maka otomatis prosesnya akan berjalan dan kita tunggu sampai don ya oke sudah selesai lanjut kita cabut kabel datanya dan bisa kita nyalakan ulang untuk prosesnya disini agak lama ya jadi saya percepat kemudian setelah muncul untuk menu seperti ini kita bisa setting seperti awal kita membeli handphone ya jadi settingannya standar saja tidak ada yang spesial ya disini settingan standar seperti kita membeli handphone baru jadi untuk akunnya disini otomatis sudah hilang ya karena sudah kita reset menggunakan MRT dan kemudian untuk bagian lewati disini sudah ada ya karena handphone sudah tidak ada lagi akun Google yang tersangkut oke untuk step by step nya ini bisa kita klik lewati saja sampai selesai dan disini untuk pengaturan pengaman ini tidak usah dipilih ya nanti bisa terakhir kita gunakan untuk sandi atau polanya disini kita klik lewati saja ya untuk tombol ini ada di bagian bawah ya kemudian ini kita bisa klik berikutnya dan untuk bagian ini bisa kita lewati saja ya kecuali teman-teman sebelumnya sudah mencadangkan ke akun Google dan akunnya teman-teman bisa ingat itu bisa di backup kembali ya datanya dari akun Google Oke untuk tampilannya sudah muncul sedang memuat dan tidak butuh waktu lama ketika kita lupa akun Google jika kita punya dongle MRT itu cukup mudah ya untuk seri vivo y12s ini oke ini settingan settingan yang standar kalau sudah terpasang kartu ya oke kita akan coba lihat untuk bagian pengaturannya ya untuk tipennya jadi untuk kondisi handphone setelah dilakukan riset pengaturan pabrik maka otomatis semua data akan hilang oke dan untuk versinya seperti ini ya di bagian tentang ponsel baiklah buat teman-teman terima kasih sudah selamat menonton salam teknisi otodidak selamat menikmati selamat menikmati